Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semua masih tetap bersama channel saya di rotomotif nah di video kali ini ya teman-teman semua saya akan menjelaskan tentang baut atau ini adalah plastik tensioner pada motor injeksi ya ini tempatnya ada pada throttle body ini nah teman-teman semua bila ini mengalami kotor ya di lubang-lubang ini biasanya ini cepat kotor di lubang-lubang ini loh teman-teman nah ini harus dibersihkan biasanya ini tertutup oleh kotoran kalau ini tertutup oleh kotoran motor menjadi biasanya juga bisa menjadi tersendat langsamnya tidak enak itu juga bisa ya makanya disini sangat penting sekali untuk membersihkan pada plastik tersendat ini caranya ya siapkan alat untuk membersihkan biar bisa plong seperti ini ya teman-teman nah harus plong seperti ini biasanya ini cepat tertimbun oleh kotoran nah dan kemudian setelah dibersihkan seperti ini nanti kita semprot kalau kita mempunyai cleaner ya seperti ini kita semprot lubang-lubang ini seperti ini tetapi kalau enggak punya cleaner cukup menggunakan bensin walaupun kecil ya seperti ini alatnya ini sangat berpengaruh sekali dan sangat penting buat sepeda motor injeksi ya makanya kita tidak bisa menganggap ini enreng atau remeh walaupun ini bentuknya kecil seperti ini ya teman-teman ini sudah selesai sudah bersih seperti ini nah ini bisa dilihat harus plong seperti ini ya hai 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 Oke setelah bersih ya kita tinggal pasang kembali disini temannya disini kita harus berhati-hati karena ini bahan plastik ya jangan sampai ndak pas kalau ndak pas nanti bisa larut kita harus berhati-hati nah kalau sudah terpasang kita tinggal pasang ke mesin ya nanti kita tinggal hidupkan kemudian kita tinggal ngepaskan setelan ini sambil mesin hidup Oke sudah ya teman-teman ini sudah jelas terima kasih yang sudah menyaksikan video saya jangan lupa ya subscribe like juga dikomen terima kasih kepada teman-teman semua Oke Terima kasih